Nah ini dia pola lengannya, jadi hasilnya kayak gini ya, jadi tinggal disesuaikan aja dengan muda lengan kalian. Ini untuk lipatan, jadi tinggal dilihat aja arah lipatannya mau kemana gitu ya. Halo kolega Jitmat, hari ini kita mau belajar pecah pola yaitu variasi pola untuk bagian lengan ya. Jadi ini aku udah ada siapin pola lengan yang biasa, ini untuk bagian depannya, ini aku tandain ya, ini D, ini B. Jadi ini biasanya akan ada di sisi bagian depan, ini akan di bagian belakang. Nah hasilnya itu akan jadi kayak gini, jadi kita mau belajar gimana caranya dapat lipatan kayak gini nih untuk variasi di lengan. Oke, pertama dari pola kalian, kalian udah harus bikin polanya dulu, terus kalian harus siap-siap ngejipak juga. Jadi kalian butuh pensil, butuh penggaris, dan juga butuh metra. Oke, pertama disini aku mau ukur dulu bagian sini, yaitu dari tengah sini, dari tengah si pola lengan, itu kita mau ukur sekitar 5 cm. Ini sesuaikan aja ya, dengan si pola lengan yang kamu, apakah pola 5 cm ini cukup atau enggak. Nanti. Nah ini aku taruh 5 cm, 5 cm, ini aku tulis 5 cm ya. Nah bagian sebelah sini juga sama, ukur 5 cm ke sini, dan 5 cm ke sini juga. Oke, nah udah kayak gini, ini mau aku garis ke ujung tengah sini. Menggaris. Nah ini bagian sini mau aku garis. Kayak gini, sebelah sini juga. Nah kalau udah kayak gini, mau aku nomorin ini masing-masing, ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, 4, 5, dan 6. Ini buat penanda aja sih, jadi biar kita, kalau kita gunting nanti urutannya kita tahu ini ada di posisi sebelah mana. Nah next, kalau udah kayak gini, ini tinggal kita gunting. Lepas aja salatipnya. Kita gunting. Ini aku saranin, ngeguntingnya nggak usah sampai ujung, jadi sisanya dikit, biar kita nggak lari-lari dia titiknya di mana. Tapi kalau sananya putus pun nggak masalah. Biasanya kita ngegunting terus nggak sengaja sampai ujung juga nggak masalah, karena kan udah kita nomorin, jadi kita tahu urutannya. Ini aku lanjut aja. Oke, ini bagian tengah jangan digunting ya, tadi soalnya modelnya nggak kegunting. Kalau seandainya kalian ada belahan di tengah, nah itu tinggal digunting. Dan, nah kalau udah kayak gini, tinggal kita tempel. Cara tempelnya itu, kita tempel dulu bagian tengah. Kasualatip. Bagian sini, ini udah putus nih, nggak apa-apa sih. Nah ini caranya, ini aku mau ukur bagian bawah, ini untuk ukuran lipatan kalian berapa luas nanti di bawahnya. Ini aku pakai ukuran 7 cm. Segini kurang lebih, jadi yang harus kita ukur tuh ujung sini sama ujung sini ya. Nih, masih 7 cm kebukanya. Biar nggak bergeser, aku tandain dulu. Itu nanti ini. Sebelah sini juga sama, 7 cm. Ini tinggal kita rapiin aja. Kayak gini, nah ini aku mau kasih kampu langsung di pola. Tapi kalau kalian dengar biasanya nggak mau pakai kampu, nggak masalah. Aku kasih kampu aja langsung di sini, aku taruh 2 cm ya. Oke, nah udah kayak gini. Ini tinggal disambung. Kampu-kampunya. Nah, kalau udah kayak gini, mau kita gunting. Cara guntingnya itu, yang bagian sini jangan digunting dulu ya. Jadi sisain agak banyak, kita pastiin gunting dulu yang lapinya sebelah sini. Soalnya yang sebelah sini mau kita lipat dulu. Kita lipat semua, baru kita gunting. Aku gunting dulu. Nah, ini udah. Ini kan lebihnya banyak nih. Ini kita lipatnya sesuai dengan arah lipatan kamu. Jadi kalau seandainya, kalau aku kan yang sebelah sini dua mau ke arah sana, yang sebelah sini mau ke arah sini. Jadi kita sesuaiin juga lipatannya. Kalau udah kayak gini, ini kelihatan nih, tadinya kan lurus. Cuman ini jadi agak miring. Nah, ini kita lurusin dulu, baru kita gunting. Mana tripan saya? Nah, kita lurusin. Terus kita gunting. Dengan posisi lagi ke lipat ya. Nah, hasilnya kayak gini. Jadi kalau kita, kenapa harus dilipat dulu? Ini supaya arah lipatannya itu kainnya nanti sama. Nah, ini kan kalau diperhatiin jadi agak bengkok-bengkok gitu ya. Jadi ada sudut-sudut gitu. Nah, ini hasil dari lipatannya. Jadi kalau seandainya kalian punya mode lengannya misalnya, ini kan kalau kayak gini kan dia lipatannya ke arah sana ya. Yang sebelah sini, ke arah sini. Jadi kalau seandainya mau lipatkan ke arah sana semua, ya otomatis pas bikin pola ini mesti dilipat ke arah sana. Nah, ini hasilnya kalau dijahit. Ini aku kasih pita juga. Nah, ini dia pola lengannya. Jadi hasilnya kayak gini ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan mode lengan kalian. Ini untuk lipatan. Jadi tinggal dilihat aja arah lipatannya mau kemana gitu ya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video kali ini dari langkah sampai akhir. Jangan lupa dukung terus aktivitasi jahit maris. Bisa melalui IG, TikTok, dan juga subscribe channel ini. Komen di bawah. Klik tombol notifikasi biar nggak ada yang ketinggalan video-video selanjutnya. Ingat, kalau mau beli peralatan jahit, jahit maris selalu ada, terengkap, termurah, terpercaya. Bye-bye!